Pemisah pasca pertandingan Persib versus Persebaya, beberapa fasilitas Stadion Sijalak Harupat Sore yang Kabupaten Bandung rusak. Kerusakan tersebut diantaranya pada pintu Tribun Utara dan Timur, bahkan kursi penonton pun banyak yang rusak lepas dari area Tribun. Pasca pertandingan Piala Presiden 2019 Persib kontra Persebaya, sejumlah fasilitas Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung rusak. Sebelumnya supporter Persebaya Bonek dan Bobotoh yang tidak memiliki tiket pertandingan, merangsak masuk menjebol pintu Stadion Sijalak Harupat. Akibatnya, hingga kini gerbang tersebut rusak. Selain kerusakan pintu gerbang utara 1 dan 2, beberapa fasilitas penunjang seperti toilet, pintu masuk VIP, serta kursi penonton pun lepas dari betonan tribun penonton. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bandung, Selamat Mulyana, pasca pertandingan Persib melawan Persebaya Stadion Sijalak Harupat rusak. Namun, kerusakan tidak begitu signifikan. Pihaknya belum bisa memastikan besarnya kerusakan, karena tim investigasi Dispora Kabupaten Bandung masih menginventarisasi. Sementara berdasarkan hasil investigasi dari staff, yang pertama pagar mesi memang ada yang runtuh, kemudian ada beberapa pintu yang rusak ya, tapi pengshelnya, kemudian juga ada beberapa kursi mungkin di dalam yang memang juga itu harus diperbaiki. Sebetulnya kalau secara kerusakan tidak terlalu banyak sekali melakukan kerugian ya, karena memang sistem pengamanan di Stadion itu sendiri sebetulnya sudah sangat bagusnya lagi berlapis. Cuma yang memang yang tidak sisalkan, tadinya dikhawatirkan justru kerusakannya akan lebih meningkat. Nah, dalam hal ini kami juga berterima kasih kepada aparat pempolisian dan peserta jajaran yang lainnya yang melakukan pengamanan kereta di rumah Stadion, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi semaksimal mungkin. Kerusakan Stadion Sijalak Harupat diduga akibat Oknum Supertor memaksa masuk hingga menjebol dan merusak beberapa fasilitas milik Stadion Sijalak Harupat. Melawan Persebaya, Persib harus menelan pil pahit dari tim berjuluk Bajul Ijo dengan skor 3-2.